Hai 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 Sobat Agro Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat hidup hingga sekitar 30 tahun Tanaman ini memang bukan tanaman asli di Indonesia Namun perkembangan tanaman karet di Indonesia sangat pesat Sejarah karet pertama kali dikenal di Eropa pada tahun 1476 Sejak Christopher Columbus menemukan Amerika Saat itu Columbus terkejut menemukan bola menggunakan bahan yang bisa memantul Dari penduduk asli Amerika ketika mereka bermain bola Bola tersebut dibuat dengan mencampur akar, pohon, dan rumput dengan bahan latek Yang dipanaskan di atas api unggun dan digulung seperti bola HP Brasiliensis yang dikenal dengan tanaman karet Biasa ditemukan di hutan-hutan tropis dari negara Brazil Dan diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 1864 Pada masa kolonial Belanda, pohon ini tumbuh tinggi dengan batang yang cukup besar Kemudian pohon ini dapat memproduksi getah yang banyak serta memiliki manfaat Nah Sobat Agro, apakah Sobat Agro penasaran bagaimana tanaman karet bisa lahir di Indonesia? Tonton video ini sampai selesai dan berikut ulasannya Perkembangan tanaman karet di Indonesia cukup lambat Sekitar tahun 1906, tanaman lain kopi dan teh sudah berkembang lebih dahulu Produk utama tanaman karet yang diproduksi adalah lateks, getah yang dihasilkan dari batang pohon karet Lateks mudah dipasarkan oleh masyarakat karena memiliki nilai ekonomis yang rendah Lateks dibuat menjadi ban karet mentah yang bisa digunakan untuk bahan industri Sehingga tanaman karet banyak diekspor ke berbagai manca negara Indonesia menjadi penghasil karet alam terbesar di dunia pada masa sebelum Perang Dunia II hingga tahun 1956 Karena sebagian besar kebutuhan karet dunia pada waktu itu dipasok oleh Indonesia Kemajuan tanaman karet berawal dari pemerintah Belanda yang ingin memperkuat masuknya komunitas karet di Indonesia Terjadi ketidakstabilan ekonomi yang dirasakan oleh perusahaan pemerintah Belanda pada perkebunan teh, kopi, dan tembakau Melihat dari potensi yang ada, tanaman karet menjadi solusi utama oleh Belanda sebagai bahan dan kegiatan produksi Alasan lain yang mampu membawa komunitas karet ke Indonesia yaitu tanaman karet termasuk ke dalam harga yang tergolong ekonomis untuk dibudidayakan Pada tahun 1922, kegiatan pembatasan penanaman karet internasional dilakukan oleh Stephenson Dengan membawa keuntungan kegiatan produksi tanaman karet di Indonesia Karena pembatasan ini hanya berlaku untuk Malaysia, negara jajahan Inggris Pada masa sekitar tahun 1930, Indonesia memproduksi hampir setengah dari pasokan karet dunia Lahan yang seharusnya untuk tanaman perkebunan lain dikelola oleh pohon karet Nah, dalam penggiatan berdaya penanaman karet, Indonesia harus mempunyai lahan perkebunan yang cukup luas Perkebunan besar karet diawali pada daerah Sumatera Timur yang menghasilkan 5.000 pohon karet di daerah langkat Kemudian diperluas sehingga memiliki sekitar 21.000 jenis Perkebunan karet semakin diperluas karena penanaman karet di Sumatera Timur sangat cocok dengan iklim serta tanahnya Nah, selain itu perkebunan karet juga telah meningkat di daerah lain seperti Aceh, tepatnya daerah Langsa, di Kalimantan Barat, dan Pulau Jawa Semakin luasnya perkebunan karet dan terus meningkatnya hasil yang diperoleh, menjadikan stabilnya perekonomian pada masa kolonial Belanda Tanaman karet merupakan suatu tanaman yang menghasilkan banyak manfaat dalam kegiatan menstabilkan perekonomian pada masa kolonial Belanda di Indonesia Diperkenalkan pada tahun 1864 ke Indonesia dengan tujuan awal sebagai uji coba dan mulai dikembangkan pada tahun 1906 Dalam sejarah perkembangannya, tanaman karet ini cukup menjadi tolak ukur dalam kegiatan industri Dilihat dari hasil yang diperoleh dari tahun ke tahun semakin meningkatnya perluasan lahan perkebunan Kemajuan tanaman yang sangat membuahkan hasil Bahan baku pembuatan karet dimulai dari getah tanaman karet Getah karet yang dihasilkan oleh pohon ini berwarna putih seperti susu dan berbentuk cairan Getah karet ini diambil dengan cara disadap Caranya dengan melukai bagian pohon karet secara mengerucut ke bawah sehingga getah tersebut turun ke kaleng atau tempat penampuan getah yang sudah disiapkan sebelumnya Getah pohon karet ini tidak langsung diambil, melainkan dibiarkan di tempat penampungan selama beberapa hari Setelah itu, getah tersebut akan berubah menjadi blok yang sangat lengket Selain menghasilkan karet atau lateks, pohon ini juga mempunyai berbagai manfaat lain Pohon karet merupakan salah satu tanaman perkebunan yang sangat menguntungkan Tanaman karet dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja, menambah devisa negara, pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet Maupun meningkatkan pelestarnya lingkungan dan sumber daya hayati Dan pada dasarnya, industri karet terbagi atas dua jenis, yaitu karet alam dan karet sintetis Beberapa jenis karet alam yang dikenal luas antara lain bahan olahan karet Karet konvensional, lateks pekat, karet bongkah, karet spesifikasi teknis, karet siap olah, dan karet reklim Selain dimanfaatkan getahnya, sebenarnya kayu karet juga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan furniture Namun, pemanfaatan yang dilakukan belum optimal sehingga diperlukan upaya pemanfaatan lebih lanjut lagi Nah itu dia Sobat Agro sekilas tentang sejarah dari tanaman karet bisa lahir di Indonesia Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe Sampai jumpa di next video